Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampai habis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu-teman baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys, Sabik disini Dan sebelum mulai ceritanya Gue mau ngumumin nih Kalau mimin sekarang ngadain giveaway Mimin mau giveaway satu buah HP HP baru Saat nanti udah menyentuh 50 ribu subscriber Untuk ikut atau berpartisipasi Ada beberapa syaratnya nih Tapi simpel banget Syarat dan ketentuannya Kalian bisa lihat nih di Instagram mimin Instagram mimin tuh Nih, mimin tulis nih HP Sabik 12 Atau Kalian bisa lihat aja nih Di link di deskripsi Udah mimin cantumin di bawah Di Instagram mimin itu ada postingan Dengan logo cerita manhua Nah disana Kalian bisa lihat tuh Syarat dan ketentuannya Gak susah kok Syaratnya simple banget Gak pake ribet Gak pake susah 2 menit selesai Pemenangnya Akan mimin umumin Saat udah menyentuh 50 ribu subscriber Tunggu apa lagi Makanya yuk Buruan subscribe Biar cepet-cepet giveaway-nya Nanti bakal ada giveaway terus kok Tenang aja Oke segitu aja Kita lanjut ke ceritanya Dan akhirnya Si ularnya pun juga dibunuh Sistem memberitahu Berhasil membunuh Raja Kura-Kura Bertanuk 1 Level Raja Dan mendapatkan item quest Air Inti Hati Raja Level Anda Telah dipromosikan ke level 12 Karena si Raja mati Para Kura-Kura pun tenang Heh Kelompok Kura-Kura gak memiliki pemimpin Dan saatnya memanen Qing Feng Mulai mengekstraknya satu persatu Bahkan secara otomatis Ditumpangkan dan diperkuat Berevolusi Menjadi misteri air es tingkat B Skill yang bangkit sendiri Ice Storm Ice Storm adalah skill tier 4 Dapat melepaskan panah es Dan bila salju Untuk membentuk badai es Dan salju skala besar Meliputi area seluas 10 mil Dan Qing Feng Membunuh Semua dari Kura-Kuranya Skill menyerang Dan membunuh Kelas langit yang langka Kali ini Dengan koleksi surgawi Lalu si Buaya Menghampiri Qing Feng lagi Si Buaya berkata Kakak Batu dingin Yang baru aja ditinggalkan Di depanmu Telah bangkitkan Dalam hati si Buaya Waktunya tempat Dia bisa membunuh Raja Kura-Kura bertanduk 1 Itu bukanlah orang Yang bisa kuhadapi Melayaninya dengan baik Mungkin akan melepaskanku Setelah itu Aku harus bergegas Bertemu dengan istriku Cepat mungkin Dan gak akan kembali Kesini lagi Mereka berdua pun pergi Kita melihat Andai sedang menonton Qing Feng Ini baru hari ketiga Dan seorang manusia Dari dunia kecil Telah menerima inti hati Raja yang ketiga Seorang manusia Dari dunia Xiao Qian Mari kita lihat Dia cukup hebat Andai saja Kita bisa berbicara dengannya Jangan dipikirkan Manusia di dunia Xiao Qian Terlahir sangat lemah Dan gak memiliki Kemampuan bawaan Bahkan kalau kau Hampir mencapai tingkat bumi Kau tidak akan dapat bertahan Dalam perang 10 ribu alam Apalagi bertemu denganmu Desa tempat manusia Bernama Qin Feng ini Telah melipat gandakan Sumber dayanya Berkaya-kaya lipat Dalam tingkat kesulitan Tugas pun meningkat Kesulitan terbesarnya Adalah tidak mendapatkan Lima kings hardcore Itu adalah pertempuran Di Ciu Long Po Mudah-mudahan Dia akan mengejutkan kita Lalu kita melihat Ada sebuah burung Hah? Ternyata Qin Feng disana Dia sedang menunggangi burung elang Aneh Level Liu Yuan Selalu lebih rendah Dari Liu Xuan Jadi bagaimana bisa Hanya 1 jam berlalu Tapi dia telah melampauinya Nih Di peringkat di desa Long Yuan Peringkat pertama Qin Feng Level 12 Peringkat kedua Liu Yuan Level 8 Peringkat ketiga Liu Xuan Tingkat 8 Peringkat keempat Chong Kelas 8 Dan tempat kelima Qi Cie Level 8 Apa yang dia lakukan Untuk membuat kecepatan upgrade Menjadi lebih cepat Qi Cie ini juga sangat aneh Dia belum pernah masuk 10 besar sebelumnya Kita melihat di chat Dapakah senjata pemula Untuk batu energi Tangannya yang lambat 10 senjata pemula Bertukarlah dengan saya kali ini Tuan Liu Yuan Bodoh Bertukarlah denganku dulu Liu Yuan Rou Mengatakan Liu Yuan San Tolong simpan Apakah batu energi ini Begitu populer Oh jadi gitu Kedua orang ini Menghasilkan banyak uang Mereka benar-benar Pencuri ayam Sumbangkan senjata pemula Untuk mendapatkan 2 poin kontribusi Batu energi Bernilai 10 poin kontribusi Tetapi harga yang dijual Liu Yuan Dan Qi Cie Di channel exchange Adalah 1 batu energi Untuk 10 senjata pemula Dengan cara ini Dia akan mendapatkan 10 poin kontribusi Lalu menukarnya Dengan batu energi Untuk diserap Dan ditingkatkan Itu sebabnya Peningkatannya sangat cepat Senjata pemula Adalah sumber daya Yang paling umum Di desa pemula Diperkirakan Secara konservatif Setidaknya ada 100 ribu senjata pemula Yang tidak dimiliki Di suatu distrik Mengganti semuanya Dengan poin kontribusi Dapat mendukung Banyak orang Untuk naik level 10 Dengan cepat Lalu tiba-tiba Ada seperti suara Kita melihat Ada sekelompok orang Yang sedang menahan Seorang wanita Orang yang kanan berkata Desa Long Yuan Bekerja keras Dari atas ke bawah Dan jika terus berkembang Seperti ini Desa Long Yuan Akan semakin percaya diri Menghadapi Punisher Orang yang menahan wanita ini Berkata Anak kecil ini Sama sekali gak memiliki Nilai apapun Sebuah kerugian Hei Aku telah memberikan Semua persediaanku Kenapa kau tidak Meninggalkanku sendirian Lalu tiba-tiba Hei Kalian semua Kalian gak pantas Menjadi manusia Hal-hal seperti itu Gak bisa dihindari Di dunia yang kejam Dan dingin yang penuh Dengan pembunuhan ini Semua mengalami perlombaan Tanpa akhir yang terlihat Beberapa orang Mengikuti aturan Dan menundukkan kepala Lalu ada orang juga Yang diam-diam Mencari kesempatan Untuk mengeksploitasi Dan berkomplot Dengan orang lain Demi keuntungan mereka sendiri Satu-satunya hal Yang bisa aku lakukan Adalah menjadi lebih kuat Sebisa mungkin Aku ingin mengakhiri Hal-hal semacam ini Agar tidak terjadi Di desa Longyuan Jin Feng pun Menyelamatkan wanita tadi Jin Feng berkata Saat kau kembali Ke desa pemula Beritahu semua orang Untuk berhati-hati Terhadap jenis sampah ini Baiklah Terima kasih bos Jin Jin Feng pun lanjut pergi Setelah desa Longyuan Ditingkatkan Kita perlu mempelajari Otoritas kepala desa Alangkah baiknya Jika ada fungsi Mengeluarkan surat buronan Ketika mereka berani Melakukan kejahatan Di wilayahku Aku akan membuatnya Mengemis untuk hidupnya Seperti tikus diselokan Setelah mengendalikan binatang terbang Dengan teknik penguasa binatang Anda dapat menghemat Banyak waktu Dalam perjalanan Sayangnya Semua binatang buas Yang aku temui sekarang Peringkatnya terlalu rendah Dan gak ada satupun yang layak Untuk dijinakan Sebagai hewan peliharaan roh Akan sangat menyenangkan Jika saya bisa membuka Peti harta karun Di lain waktu Dan menemukan roh binatang Buka Mata penglihatan sejati Tanaman iblis Bunga kanibal Level 15 Evaluasi kekuatan pertempuran 24 Karakteristik Haus darah Sikedelik Lalu tingkat ledakan 15 Sungumpulan bunga setan Dipenggal Kita melihat Para tanaman Pergi menyerang Cingfeng Cingfeng menyerang Dan membunuhnya satu persatu Tolong Tolong Sakit Aduh Berisik banget Sakit Semua bunganya Berteriak tolong dan sakit 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 Lalu tiba-tiba Bunganya semakin besar Sakit sekali Bunuh dia Dan mereka Menyerang Cingfeng Secara bersamaan Bunga-bunga itu Mengeluarkan asap Saat Cingfeng merasakannya Ini racun Anggota tubuh yang terputus Terlahir kembali Gak heran Jika sifatnya mengatakan Abadi Itu adalah tanaman Iblis level 15 Aduh Sakit Manusia ini terlalu kuat Lari Lari-lari Dia memiliki tubuh yang kebal Terhadap racun Dia gak keracunan Lari Pergi ke pohon induk Api Api Hah? Lari Sistem memberitahu Berhasil membunuh bunga kanibal Mystic level 15 Dan mendapatkan 820 poin energi Meledakan sumber daya level 2 Greenwood core Bahannya diperlukan Untuk meningkatkan rumah kayu level 3 Cukup pintar Hanya saja Terlalu lambat Untuk berlari Pedang biasa memotong bunga iblis Dan bunga iblis Juga bisa beregenerasi Tetapi gak bisa beregenerasi Setelah dibakar oleh api bumi yang ganas Setelah membunuh dengan cara ini Dia memperoleh 110 ribu poin energi Dan dia berusia 11 tahun Yu Wang Qin Feng maju Dan langsung menusuk bunganya Sistem memberitahu lagi Kekuatan pertempuran Langsung dinaikkan Ke batas 87 bintang Kecepatan peningkatan Seperti itu sangat bagus Lalu kita melihat Qin Feng melihat beberapa sarang tawon Buka mata penglihatan sejati Ada banyak tawon yang keluar Pergi ke arah Qin Feng Ada terlalu banyak lebah beracun Jika mereka dikepung oleh mereka Gak peduli seberapa kuat mereka Gak akan bisa dihindari Jika ada kebocoran pertahanan Sepertinya Aku hanya bisa mencoba Keterampilan yang baru diperoleh Qin Feng Menyiapkan skill yang berskala besar Keterampilan bakat tingkat 4 Ice Storm Qin Feng menyerang lebah-lebah itu Dan lebah-lebah itu tertusuk Sistem memberitahu Qin Feng level 15 Berhasil memperoleh 850 poin energi Karena membunuh banyak sekali lebah Qin Feng mendapat banyak sekali XP Dan dia pun naik ke level 13 Semua lebah itu pun mati Dan pohonnya tandus Seperti yang diharapkan Dari skill tingkat keempat 3000 lebah beracun Terbunuh oleh satu gerakan Sekarang giliran kalian Tanaman iblis Iblis tua Kayu layu Tanaman level 16 Evaluasi kekuatan tempur 53 bintang Karakteristik Manipulasi Kabadian Dan tingkat ledakan 100% Kita melihat Pohon itu Berubah wujud Menjadi seorang wanita Sungguh langka Beberapa manusia Berani memasuki tempat ini Aku merindukan darah Dan kepala manusia Sebagai nutrisiku Pohon itu pun memberitakan Tanaman lain Untuk menyerang Chinfeng Bunuh dia Sistem memberitahu Binatang ganas Ratu lebah emas Level raja Level Level 15 Evaluasi pertempuran 47 Karakteristik Beracun Mengamuk Wali Tingkat ledakan 100% Status terkendali Tepat pada waktunya Sesuai perintahku Kita melihat Lebah-lebah yang mati tadi Yang mati tertusuk oleh Skill Chinfeng Tiba-tiba bangun dan terbang Kita melihat Si ratu lebah Membunuh satu persatu Lebah yang tadi dikendalikan Oleh Chinfeng Semua lebah itu Pergi ke arah Ratu lebah Kita melihat Lebah-lebah itu menancap Ke ratu lebah Dan akhirnya Ratu lebahnya pun meledak Diledakan oleh Chinfeng Sistem memberitahu Setelah berhasil membunuh Ratu lebah Emas yang terampil Benda aneh Dari surga dan bumi Meledak panggilan Ratu lebah Emas tua empat Bagaimana mungkin Kelompok sisa yang kubunuh ini Menjadi lawan dari Ratu lebah dua darah Jadi aku menggunakan sedikit trik Saat menggunakan kontrol binatang buas Untuk membangunkan mereka Untuk bertarung demi aku Aku menaruh hellfire Di tubuh mereka Apa? Kau menguasai bakat atribut es Dan api di saat yang sama Padahal kedua atribut itu Sangat berbeda Bagaimana bisa ini terjadi? Setelah lebah beracun Yang digendalikan Menyentuh target Aku akan mengaktifkan hellfire Untuk membuatnya meledak Meskipun itu adalah Metode untuk melukai Musuh delapan ratus Dan melukai diri sendiri Seribu Efeknya seperti yang bisa kau lihat Sangat bagus Chin Feng pun maju menyerang Si tanaman Berubah ke mode bertahan Chin Feng terus menyerang Ah Terus menyerang Tanpa berhenti Dalam hati si pohon Kahlian macam apa ini? Ini benar-benar bisa Menahan kemampuan Regenerasiku Gak Jika ini terus berlanjut Aku akan mati Sekalipun konsumsinya sangat besar Aku harus menggunakan trik itu Untuk menyelamatkan hidupku Lao si pohon Menggunakan trik yang sangat besar Untuk menyerang Chin Feng Nah Ini dia Lao Chin Feng Menyiapkan sebuah skill Tapi tiba-tiba Hah Apa yang terjadi? Aku Aku dengan cepat menjadi tua Ternyata Mereka ingin mencabut nyawaku Dan membuatku mati Karena usia tua disini Sangat bagus Peremajaan Chin Feng Menggunakan skill peremajaan Untuk mengembalikan umurnya Ini Ada kabut hitam yang terhirup di tubuhku Dan teknik peremajaan Gak bisa menghilangkannya sepenuhnya Keahlian monster tipe kayu ini Semuanya sia-sia Coba Bakar dengan api neraka Kita melihat Tubuhnya Chin Feng Setengah muda Setengah tua Kita melihat Skill dari Chin Feng Melawan skill dari si pohon Di dalam Pembuluh darahnya Dan pada akhirnya Skill dari Chin Feng Berhasil mengalahkan skill Dari si pohon Dan dia pun terlepas Dalam hati si pohon Tanpa diduga Dia menghancurkan gerakan pembunuhku Dengan mudah Manusia ini sangat kuat Gak buruk Aku hampir kena tadi Lalu tiba-tiba Hah? Tuhan Itu karena saya gak mengenal Taishan Dengan mataku Sehingga saya menyinggung Anda Dan saya akan meminta maaf Kepada Anda Saya mohon Karena saya hanyalah sebatang pohon Dan belum pernah melihat Atau menyakiti siapapun Selama 180 tahun Mohon maafkan saya Orang-orang yang datang kepadaku Semuanya demi hati raja ini Dan aku rela mengorbankannya Dalam hati Chin Feng Situasi apa ini Aku bahkan gak bisa paham Apakah semua setan pohon Dan setan bunga ini Memiliki karakter seperti ini Lihat Ini inti raja kayu Aku masih punya satu lagi Dalam hati si pohon Dia menggunakan total 3 gerakan besar Dia pasti kehabisan energi Ini adalah waktu terbaik Untuk serangan Aku ingin mengulur waktu Untuk membangkitkan anak-anakku Sambil menarik perhatiannya Oh iya Ada juga telur hewan peliharaan Pertempuran Huo Luan Tingkat 5 Dan yang harus diberikan kepada Anda Sebagai permintaan maaf Huo Luan Adalah garis keturunan Dari binatang suci Sucakku yang legendaris Sangat kuat Dan bisa mencapai Kekuatan tingkat bumi Saat dewasa Yang cocok untuk tuan Chin Feng berkata Apaku terlihat seperti orang bodoh Pergerakan sekelompok benda Di belakangku sangat keras Sehingga aku bahkan gak bisa Lalu Chin Feng Dengan mudah membantai Anak-anak dari si pohon Chin Feng melanjutkan Aku pikir Kau di level 16 Akan memiliki sarana Yang lebih istimewa Daripada monster tingkat raja lainnya Jadi sepertinya Aku terlalu berharap tinggi Hah Tunggu Raja Iblis Api Apa dia Tanpa ragu Chin Feng langsung memenggal kepalanya Sistem memberitahu Berhasil membunuh setan tua Kuamoto Atau Chuamoto Level 16 Level Raja Dapatkan 10 ribu poin Nilai beruang Dapatkan 4 poin prestis Dan keluarkan peti Harta karun keluarga Pai Ekstraksi tanpa akhir berhasil Dan bakat tingkat C Diperoleh Six Senses terhubung Kedua talenta Secara otomatis Ditumpangkan Dan diperkuat Dan mereka Memerkembang secara mandiri Bakat Six Senses Telah dipromosikan Menjadi Six Senses Seisik tingkat B Dikarenakan promosi Bakat Six Senses Keterampilan Phantom Clone telah diperkuat Dan dua clone Dapat keluar sekaligus Dikarenakan promosi Bakat Six Senses Skill Beast Control Spiritisme tingkat lanjut Dapat meningkatkan Kekuatan tempur Hewan peliharaan Sebesar 60% Hewan peliharaan Bertempuran Itu aja Kita melihat Chin Feng sedang melakukan Sesuatu dengan telurnya Sistem memberitahu Karena telur hewan peliharaan Luan Ia dapat menetasan Prajurit Tingkat manusia Luan Yang dapat ditetaskan Dan dimurnikan Dengan memberinya Saripati darah Di bawah 100 bintang Adalah kekuatan tempur Tingkat manusia Lebih dari 100 bintang Adalah kekuatan tempur Tingkat prefektur Lebih dari 1000 bintang Adalah kekuatan tempur Tingkat surga Keluarlah Hewan peliharaan Pertempuran tier 5 ku Lalu keluar Hewannya burung kecil gitu Loh Kenapa kecil sekali? Lalu Chin Feng Menyentuh kepalanya Dan tiba-tiba Burung itu menjadi besar Bakasnya kecil Terlalu menantang surga Sistem memberitahu Path pertempuran Huo Luan Tingkat Tingkat 1 Peringkat 50 bintang Fitur Kesetiaan mutlak Evolusi Bakatnya Law of Fire A Space Control A Bloodline Talent Sucaku Divine Blood Grade B Skill Burning Golden Flame Ranking 6 Jika menggunakan spiritual Juga dapat meningkatkan Kekuatan tempurnya Sebesar 60% Yaitu kekuatan tempur 80 bintang Dan itu Akan menjadi 10% Lebih pasti Untuk mengalahkan Punisher Si kecil Mulai sekarang Kau akan dipanggil Shao Luan Lalu sistem memberitahu Adikan 6 Indra Sikis Spiritisme Shao Luan Adalah hewan peliharaan Pertempuranku Yang ditetaskan Dengan esensi darah Saat ini Shao Luan dan aku Memiliki ikatan Seperti kerabat Sistem memberitahu Kau telah menyalin hubungan Dengan hewan peliharaan Perang Huo Luan Kesetiaannya padaku Gak tertandingi Di seluruh dunia Pembunuhan ini Master 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 Dalam hati Chin Feng Teknis Sikis Memungkinkanku Untuk memahami Bahasa Shao Luan Dan hewan peliharaan Pertempuranku Dan aku Gak memiliki Hambatan komunikasi Ini sangat nyaman Hmm Ada apa Aku lapar Master Aku sangat lapar Shao Luan lapar Chin Feng bertanya Apakah kau makan Daging binatang Atau makan Daging manusia Dalam hati Chin Feng Aku ingat Membunuh beberapa Sampah di chapter 29 Apa aku harus Pergi dan mencari tahu Apakah masih ada Tong Kita melihat Chin Feng dan juga Shao Luan Menunggangi sebuah Apa naga ya Binatang Begitulah Chin Feng berkata Shao Luan terlalu kecil Untuk terbang bersamaku Jadi aku hanya bisa puas Dengan hewan terbang Sebagai tunggangan Master Master Aku lapar Chin Feng berkata Untungnya Kau gak ingin memakan Manusia Seperti binatang buas lainnya Jika tidak Aku gak tahu Gimana harus membesarkanmu Shao Luan berkata Anak ayam Shao Luan Bukanlah binatang buas Shao Luan adalah Binatang mitologi Shao Luan sangat kuat Binatang buas lain Gak bisa mengalahkanku Iya iya Kau yang terkuat Nah Mereka pun sampai Di sebuah gunung api Kita telah sampai Di gunung neraka api Kita melihat Ada seperti monster Di lava Atau Lahar Sistem memberitahu Itu adalah Roh Roh api lava Tingkat 16 Evaluasi kekuatan tempur 30 bintang Kemampuan Spirits born From lava Tingkat ledakan 16% Beri Wah itu enak Dengan cepat Shao Luan langsung turun Shao Luan terbang Dan langsung membunuhnya Satu persatu Enak Ini enak Sistem memberitahu Berhasil membunuh Roh api lava Level 16 Mendapatkan 910 poin energi Shao Luan menyiapkan Sebuah skill Dan langsung membunuh Mereka semua Shao Luan membunuh monster Dan aku juga bisa Mendapatkan poin energi Ini gak buruk Kemampuan Shao Luan Lebih tinggi dari roh api lava Jadi dia bisa latihan disini Terlebih dahulu Sistem memberitahu Berhasil membunuh Roh api lava level 16 Dan sertifikat spiritual Akan terungkap Lalu kita melihat Qing Feng memegang Sebuah item Sistem memberitahu Credential elf Item tier 2 Gunakan kotak kartu ini Untuk mendapatkan 1 poin prestis Dan batas atas Untuk penggunaan pribadi Adalah 10 Dapatkan prestis Ini adalah barang yang terbaik Ketika prestis Mencapai titik tertentu Kau bisa mendapatkan Gelar yang dianugerahkan Oleh surga Gelar tersebut Dapat membawa poin atribut Yang merupakan cara Untuk meningkatkan kekuatanmu Misalnya Jika Liu Xuan Mencapai 10 prestis Dan menjadi edit pemula Tambahan 20 poin Tujuan 4 dimensi Dapat ditambahkan Ada 3000 roh api disini Dan jika kau membunuh mereka semua Setidaknya Akan ada 100 sertifikat roh Lalu Qing Feng Mulai menggunakan kartunya Kau menggunakan voucher elf Reputasi plus 1 Reputasi saat ini 78 poin Terus 79 poin Sampai 87 poin Sisanya bisa dimasukkan Kedalam perubahan saluran Untuk membantu Penduduk desa Long Yuan Meningkatkan kekuatan mereka Dan mencapai level 10 Secepat mungkin Sistem memberitahu Hewan peliharaan Pertempuranmu Telah ditingkatkan ke level 2 Dengan kekuatan Tempur 60 bintang Lalu tiba-tiba Muncul sesuatu yang sangat besar Ini adalah Raja Api Lava Tingkat Raja Tingkat 16 Evaluasi kekuatan tempur 52 bintang Bakat Spirits born from lava Tingkat ledakan 100% Kita melihat Shao Luan Berhasil menahan serangan Dari si Raja Api Lava Mereka berdua bertarung Raja Api Lava Adalah bintang 52 Bukan tandingan Untuk Shao Luan Jadi gak ada yang perlu dikhawatirkan Mari kita lihat dulu Situasi di desa Long Yuan Liu Xuan Lei Cue Qi Che Liu Yuan Lei Cue Wu Yong Dan 8 orang lainnya Telah mencapai tingkat 10 Sekarang ada 9 orang di desa Long Yuan Yang telah mencapai level 10 ke atas Gelar Raja Pemula Telah diperoleh Sebelum mengalahkan Raja Suan Kui Rumah kayu pemula kepala desa Ditingkatkan ketika dia menemukan es Setelah mengalahkan Raja Kura-Kura Hitam Desa Yong Yuan Sekarang memiliki 95 rumah kayu Kelas 1 Rasanya lumayan enak Dan desa secara keseluruhan Akan segera ditingkatkan Lalu Qin Feng Melihat sesuatu di sistem Hah? Apakah ada orang lain Yang melakukan bisnis yang merugi? Kita melihat Saya ingin menukar Masyeti tier 3 Anda Dengan 3 item tier 3 Sisa-sisa Lightbringer Mungkinkah ada beberapa informasi misi Yang tersembunyi di dalamnya? Ting-ting Pengumuman desa Yong Yuan Desa pemula Ditingkatkan ke level 10 Dan orang ke 10 Yang menyelesaikan penilaian desa pemula Akan diberi hadiah Petiharta karun perunggu Rumah kayu kelas 1 Ke 100 Di desa Long Yuan Telah ditingkatkan Dan diselesaikan Pengingat Desa Yong Yuan Telah memenuhi standar Peningkatan desa level 1 Dan anda dapat memilih One key return to the village Dia antar muka kepala desa Nah, sangat bagus Xiao Yuan Cepat dan mudah Kita melihat Xiao Yuan Masih bertarung Dengan si Raja Api Raja Lava Dia membunuhnya satu persatu Lalu tiba-tiba Ada sebuah tangan besar yang muncul Hati-hati di belakang Xiao Yuan berkata Paksanya begitu kuat Master Selamatkan aku Xin Feng langsung maju Ice Storm Untuk menyelamatkan Xiao Yuan Menarik Kalian pun sampai di penghujung video ini Kalian mau tahu lanjutan chapter ini Atau manhua menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao Bye Jen Bye Jen